Menindaklanjuti video temuan surat suara tercoblos di Malaysia, perwakilan KBRI, KPU, Bawaslu, Polri, dan Polisi di Raja Malaysia gelar rapat tertutup. Iya, rapat digelar untuk membahas dan menganalisa fakta akan kebenaran kabar tersebut sehingga bisa ditindaklanjuti secara tepat. Viral video puluhan karung surat suara pemilu telah tercoblos di Malaysia, Kedubes, Republik Indonesia. Polisi di Raja Malaysia, KPU, dan Bawaslu gelar rapat tertutup guna tentukan langkah investigasi temuan tersebut sejak pagi tadi. Dalam rapat tertutup, pihak KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian rencananya akan terbang ke Malaysia untuk melakukan pengecekan dan pengumpulan bukti-bukti terkait temuan surat suara tercoblos. Bawaslu gelar rapat tentunya dari Bawaslu akan membuat suatu kesimpulan dari hasil analisa dan temuan langsung di lapangan. Dan kemudian dalam kapalikonya tentunya dari Bawaslu dan bersama KPU menyampaikan kepada publik apakah ada pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu atau tindak pidana lainnya. Kalau ada tindak pidana lainnya, tindak pidana umum, nah nanti akan di hasil rapat itu nanti akan ditentukan antara Poli dengan pihak diraja Malaysia.